Belum aman, kan belum, soalnya ada yang Jepang yang juara satu itu, dia ketiga, aku kedua Oh gitu Dua ringan satu Jepang, kedua Indonesia, ketiga Jepang lagi kan Sanggung main skit dari umur berapa? Dari umur 5 tahun 5 tahun Ya agak gede suaranya ya Suaranya agak gede ya 5 tahun Jadi pro dari umur? Belum pro saya Belum Kalau pro itu gimana ya dibilangnya Kalau pro gimana coba? Dia punya nama dipapan, misalnya motion Kalau dia ada pro itu ada namanya, misalnya nama sangu di papan Itu baru pro? Itu baru pro? Ido belum ada kayak gitu? Ido beberapa ada Tapi kan secara skill saat ini loh Menurut gue sih Ido Ido Umur sih Juga juga kompetisi sih Image juga ya Karakter Karakter Sama street sport ini gimana sering filming juga Mereka kan juga ada video park gitu Bukan harus di skate park tuh Kayak di jalan Tapi trik-trik yang dilaluin di street Harus berbobot juga kan? Harus berbobot Tapi balik ke skill juga kok Kalau kita bikin itu gak bisa juga Kalau untuk sangu sendiri Pas baru-baru mulai inspirasi skater-skater lokalnya Siapa aja? Dulu sih ada Mario, Yogi Mario Palandeng Mario Palandeng, Yogi Sama Dewa Oka Dewa Oka Itu semua dari Bali? Mario tuh tinggal di Bali ya sekarang Dari Jakarta Kalau yang era-era 80-an kayak senangin skateboard gitu Tapi tau? Tau tapi mau lahir Kayak Om Bima, Klaudi gitu-gitu Reno? Suka nonton Reno? Kubon? Sering? Reno? Tau Reno Temannya Riko? Bandung Kater favorit lo? Di Indo? Di Indo? Siapa ya? Kapsar Lebe Kapsar Lebe Kapsar Lebe itu dari mana? Medan ya? Padang Oh udah Tapi tinggal di Bandung Apanya tuh yang bikin sangguh suka sama dia? Karakternya? Apa skill-nya juga? Skill-nya style-nya sih Beda-beda dari yang lain gitu loh Sama Dale Bramak style Berarti Humblenya gak lo juga ya? Humblenya Lo gak hamble sih Kalo gue nonton channel McGregor sih Jadi ikutin dia Gak gak Kalo prestasi lo kan banyak banget nih Sebutin deh 5 aja Yang menurut lo tuh paling prestis 5? Apa ya? Kemarin kan Asian Games Perak B Kemarin gue nonton di Youtube juga ke Amerika ya? Sempet ya Sempet ke Amerika itu Itu kan udah Mekahnya lah ya Untuk skin Itu Perasaan yang sanggu tuh gimana Pas gue masukin dari skin sana Temu idola-idola juga Berapa aja? Foto bareng Enggak? Main bareng Seneng Udah berapa kali ke Amerika? 2 2 Apa tuh tadi tuh? Prestasi lo 5 aja? Asian Games masuk gak? Enggak Masuk Red Bull Masukin aja lah Masuk Red Bull Masuk Red Bull Masuk Red Bull prestasi juga dong Karena susah Masuk Red Bull Masuk Red Bull Sering ke Fisk World Oh tapi di Cina Di Cina juga ada Soalnya Fisk tuh banyak banget Kompetisi nya Ada di Cina, di Malaysia Oke Jadi aku selain disitu Sering menang juga Tapi belum prajurah Belum prajurah 1 sih Tapi juara 2 Jura 3 Di 2, terus Jura 3 Itu okay Asia Dari gue walaupun gak main skit tapi gue sering nonton juga kan Itu paling gede kompetisinya tuh street league tuh Bih Di Amerika Di dunia Di dunia ya Secara hadiah 1 juta USD Kalo menang Iya kan bentar Nah sanggup udah ikutan tuh Bih Yang di Barcelona Jadi di Asia cuma dia sama satu lagi sekitar dari Jepang Itu lu bisa ceritain Awal sih waktu itu ada kompetisi di Cina Katanya kalo misalnya juara 1, juara 2 itu bakal diberangkatin ikut Masalah ya di Barcelona atau Muka Semanganya semangat kan merame semua dari Asia Dari Jepang berapa orang Dari Asia tuh rame banget kan Aku juga dateng kan sama temen namanya Alwim Dia juga ikut Berdua aja kita sih sama Pevi Tapi Pevi beda kita main street, Pevi kan mainnya bull Oh iya Dan kedua waktu final aku bilang kedua Jadi udah aman Belum aman Soalnya ada yang Jepang yang juara 1 itu Dia ketiga, aku kedua Dua ringan 1 Jepang Dua Indonesia, ketiga Jepang lagi kan Final Terus abis itu sama posisnya Juara 1, saya kedua Cuman lu aja sih Iya Di SLS paling muda lu udah ngeliatin? Paling muda ya Gila gila Iya kan? Bener kan? Itu ada Najah kan disitu Senang dong ketemu Najah Karena aku follow Najah kok Orangnya kayak keren Sukopati Kayak lu kan Sukopati Kayak kan fotonya mobil Sebagai skill Sebagai skill Dia masih oke Udah mulai gendukan ya Dilihat ya Udah mulai gendukan Tapi masih oke Kalo dari Temangan street one nih Wajah kan kalo Skater-skater yang udah ternama Yang udah juga kan Hitglutik sendiri nih Kalo misalnya lu ada plan itu ga? Apa udah punya? Mungkin belum Tapi belum punya Cuman ada Ada rekan-rekan kesitu Ya jadi kalo mau kolaborasi Bisa kita sinyal Tentang Kalo kita jadiin icon misalnya Terus Untuk masuk tim Nike SB Itu ada impiannya Jago ga? Karena kan yang masuk Nike SB Kan yang jago-jago kan ya? Iya Dibikinin sepatu juga Ada ga goal Untuk jetting disitu? Boleh dibahas gitu Sama sports service kan? Ada juga mungkin Ada juga dong Tapi Nike SB aja sih Masih banyak kan sepatu yang lain Berarti Oh iya NB Aku juga pengen sih kayak Tidernya Jadi kayak Tidernya Jadi kayak Tidernya Tim duniannya NB gitu Kalo dari skill Secangak Asia Tenggara Menurut sangku gimana? Kalo saing sama Indonesia Karena kan kalo Jepang sama Korea Ya Udah pasti Gila-gila Cuman kalo Thailand Vietnam Singapore Thailand Thailand masih mengganggu Kadang-kadang ya Masih menghalang ya Karena b-boysnya juga Jago-jago tuh ko Kalo sekarang di Singapura juga Lumayan Tapi lah Agak udah turun sih Oh sekarang udah turun sih Vietnam? Vietnam gak Vietnam gak Apalagi ya Tenggara sih Tenggara Kamboja? Laos gak ada Malaysia? Malaysia gak ada juga Malaysia ada yang satu Satu Tadi kan ngebahas Streetwear kan? Karena emang kalo Kalo bakal streetwear di Amerika Kan rata-rata skater tuh Bi Ya Jadi ini kental sekali dah mah Scene si Streetculture nya Nah ini kan brand kita ini baru masuk ke Bali Itu menurut sanggu Dari kacamata lo tuh bisa berjalan baik Atau respon lo lah Mengenai desain-desainnya Segala macem Kita kira-kira bisa diterima gak sama sekitar-sekitar Bali? Bisa banget lah pasti Walaupun kita bukan sekitar gak apa-apa Gak apa-apa Ini kita support Support Semuanya harus tau ngerti lo Basket itu kayak gimana gitu Sama kenal Kalau kita Kita gak tau skate Dia tau banget ibu Dia tau trik-tiknya Flip gue banget Gak bisa gue Gak bisa gue Tapi emang Kuncinya itu sih Wibang Juta ya Kita harus kenal ya kan Harus kenal Harus nongkrong lah Harus minum bir bareng Minum bir bareng Minum kelapa aja lah Minum kelapa aja Minum kelapa Karena kalo sama skater-skater yang di Jakarta Kita udah lumayan akrab lah Emang temen-temen lama juga Seperti kakin Anak Senayan skit Treno Emang kan kalo ke Bali kan Gak anak-anak Beda lagi nih Dan takutnya nih Kita kalo Kalo anak-anak skit Ada clothing yang bukan pelaku Bakal lagi Protect banget gitu loh Sudah sering lah Di Jakarta Jakarta hampir begitu juga ya Ada juga ya Gak ada yang kayak gitu kalo di Jakarta Makanya Beda Bali sama Jakarta tuh beda Lebih nyantai Bali jauh sekali lebih nyantai Iya Cuek semuanya Tapi kalo clothing lokal Ada gak yang support Maksudnya bukan dari industri skit ya Kalo kita kannya general kan Kita bikin buat b-boy Basket Ada sih nih Ada Ada yang di sponsor Brand lokal Di Bali Endors Sponsor 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 Buat karena kan sama ngerokok juga Ngerokok juga Ngerokok beer Jadi sejarah fisik masih lebih Sejarah fisik Targetnya 2019 2019 2019 Ini bisa ikut SLS lagi Tursi Games Kalo untuk skitur luar sendiri nih Ada gak yang sanggup Pengen ketemu Pengen kalahin gitu Pasti dong Gua harus ngalahin nih Gua harus ngalahin nih Gua harus ngalahin nih Gua harus ngalahin nih Dari Amerika Emang jago juga dia Lu mau ngalahin dia tuh ya? Tua 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 Ya kasih 3 tahun lah Tapi dia terus mulai menurun Dia naik Hahaha Menurut lu kenapa sih skate Bali lebih Gede dibanding bangka lain Biasanya Jakarta Soalnya Disini kayak Tempatnya oke sih ya Sama banyak skatepark juga disini kan Banyak banget Mau lengkap gitu lah Beda sama Jakarta Sekarang kan Jakarta juga lagi mau Mau bikin skatepark first kan Iya Terus Pro Pro juga sering liburan disini ya Sering Jadi bisa berpikiran Hatihan Bedanya skatepark di Indonesia Sama di luar Ada gak? Mungkin kayak Tinggi-tinggi railnya Apa kedalaman ini Itu ada gak? Gak ada sih Sama-sama aja Tapi ya beda-beda Terserah mereka mau Mau bikin tingginya seberapa Gak ada ukuran standarnya Gak ada Ada sih Tapi Sini lebih pendek Ini lebih pendek Lebih buat laki yang air sih Oke Mereka juga banyak sih Yang pendek-pendek Tapi yang besar-besar juga gak ada Sangguh udah bisa semua tuh ya Ya Boyang pinggu Boyang pendek Dikit-dikit lah Kalo handrails-handrails gitu Yang juga Lebih suka Karena gue anak skate Bo Jadi gue tau juga nih Gak Bukan anak skate Paling suka ngapain Artinya grind Atau Handrail Rumpur Atau Handrail gitu Belum pernah jatuh Patah-patah Belum kan Patah Pernasih Patah hati sih Siap hari sih Patah Ya Kalo gue suka aja Halfpipe Kayak Tony Hawk Erti Tony Hawk masih oke Kayaknya itu Beda gap Umurnya masih terlalu jauh kali Ya sekarang Kayaknya jokok Siapa itu yang Freestyle Flatland Siapa itu? Protimulan Protimulan Kayaknya Biasa aja Padahal kan dia nyitain banyak-banyak Cuma Udah terlalu kuat kali Kayaknya ini kuat-kuat Pirot-pirot Dia kan punya brand itu Pre-objetif Brand Tapan gitu Banyak pro-pro yang di sponsorin Sama Pirot Oh gitu Tampak Iyantar Tampak Sub indo by broth3rmax их